Masih ingat dengan IN siswi SMA di Jambi yang viral di Bandara Sultan Taha? Dulu ia nekat mau ke Jakarta untuk menemui pria yang ia kenal lewat game Free Fire. Bahkan ia sempat menjual sepeda motor NMAX ayahnya dengan harga di bawah pasaran. Ia mengikuti petunjuk pacarnya seorang pria yang menjadi temannya main bareng game Free Fire. Beruntung ada yang menyelamatkannya dan akhirnya mencegah ia naik pesawat. Saat itu gadis muda Jambi yang berasal dari Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sudah di ruang tunggu keberangkatan. Terbaru gadis berinisial IN yang masih pelajar SMA tersebut minggat lagi dari rumah orang tuanya. IN tidak lagi ada di rumahnya sejak Jumat kemarin sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Diduga IN nekat melarikan diri dan kembali berupaya untuk menemui teman laki-lakinya. Hal tersebut diungkapkan oleh AS ibu dari siswi tersebut saat ditemui di rumahnya pada Sabtu pagi. Maghrib, dia izin ke kamar mandi sekitar 15 menit lah ya. Keran dihidupin terus. Kami kira masih di kamar mandi. Terus kami cek ternyata sudah tidak ada lagi. Sudah berupaya mencari dari rumah? Sudah, sudah. Sudah keliling juga. Informasinya pergi dengan siapa, Pak? Kalau kami tahunya dia ingin menemui cowoknya yang di Jakarta, Jakarta Barat ya? Bernama, siapa yang namanya? Nanda. 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 Nanda Albu Hori. Mana kesebutnya? Terakhir informasinya pergi naik gojek, ibu ya? Iya, iya. Naik gojek online itu. Iya. Ada barang yang dibawanya? Kayaknya enggak ada. Paling baju entah berapa lembar. Kalaupun ada duit itu pun enggak banyak. Mungkin seratus segitulah, Pak. Katanya sih mau dijadikan istri gitu, jadi itulah kami suruh datang ke Jambi. Kalau memang kamu suka dengan anak kami, datanglah dengan keluargamu atau abangmulah atau siapa gitu. Mengelamar. Baru kita nikahkan, ya terserah. Ternyata enggak ada. Enggak ada. Cuma dia disuruh nemuin terus di Jakarta.